Ketua umum PSI Kaisang Pangaref bersilaturahmi ke salah satu relawan Presiden Jokowi dan juga sholat Jumat di kawasan Sunteragung, Jakarta Utara, Jumat Siang. Terkait hirupi kukpilkada, Kaisang mengatakan akan memberikan kejutan pada bulan Agustus nanti. Ketua umum PSI Kaisang Pangaref melakukan silaturahmi kepada salah satu relawan Presiden Jokowi yang berada di Sunteragung, Jakarta Utara pada Jumat Siang. Kaisang disambut oleh warga sekitar dan langsung menuju ke masjid yang berada di dekat lokasi rumah relawan untuk melakukan sholat Jumat. Di kala kesempatan tersebut, Kaisang membagikan buku kepada anak-anak di sekitar lokasi. Sementara itu, terkait pilkada, Kaisang bersyukur bisa masuk bursa dalam pilkada. Kaisang mengatakan akan ada kejutan di bulan Agustus terkait kepastiannya mengikuti bursa cagup atau cawagup dalam pilkada Jawa Tengah atau Jakarta. Ya, nggak apa-apa. Balik lagi, kita harus tahu Jawa Tengah ini salah satu provinsi terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa, saya hanya bisa mengucapkan, alhamdulillah gitu aja. Ya, itu kan ini ya, ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Ketua Umum PSI tersebut juga menegaskan, PSI tidak menutup pintu komunikasi dengan siapapun untuk berkoalisi dalam pilkada 2024. Dari Jakarta, Syofian Firdaus, I News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.